Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Nyanyian Syukur Atas Keselamatan Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguhpun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak kementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang maha kudus, ala Israel, agung di tengah-tengahmu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yesaya Pasal yang ke-12, ayat yang ke-4. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Judul Renungan kali ini, Bersyukur Selalu. Ditulis oleh Amy Boucher-Pay. Pada abad ke-17, Martin Rincardt melayani sebagai rohaniwan di Saxony, Jerman. Selama lebih dari 30 tahun semasa perang dan wabah merebak, dalam satu tahun, ia memakamkan lebih dari 4.000 orang, termasuk istrinya sendiri. Dan ada kalanya makanan sangat sulit didapat, sehingga keluarganya harus menahan lapar. Meski ia dapat memilih berputus asa dalam kondisi seperti itu, imannya kepada Allah tetap kuat. Bahkan ia selalu mengucap syukur. Ia pun mencurahkan rasa syukurnya dengan menulis sebuah lagu berjudul Nundan Kelalegot atau Sekarang Beri Syukur. Judul dalam Kidung Jemaat nomor 287, yang kemudian menjadi himna yang terkenal dan disukai banyak orang. Rincardt meneladani Nabi Yesaya yang memerintahkan umat Allah untuk bersyukur setiap saat, termasuk ketika mereka telah mengecewakan dia. Yesaya pasal yang ke-12 saat yang pertama, atau ketika musuh menindas mereka. Pada saat itu pun mereka harus memasyurkan nama Allah, memberitahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita mungkin dapat bersyukur dengan mudah dalam masa-masa kelimpahan, seperti pada hari raya, thanksgiving, atau ucapan syukur. Atau ketika kita menikmati makanan yang enak dan berlimpah bersama sahabat dan kerabat. Akan tetapi masihkah kita mengucap syukur kepada Allah di masa-masa sulit, bertiga-tiga kita kehilangan orang yang kita cintai, atau berada dalam krisis keuangan, atau sedang bertiga dengan seseorang yang dekat dengan kita. Sahabat Odibi, marilah kita meneladani Rincardt, dengan menyatukan hati dan suara kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Sang Bapak, Anak, dan Roh di Tata Maha Tinggi. Mari, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Sahabat Odibi, di masa-masa sulit bagaimana Anda dapat terus bersyukur dan memuji Allah? Apa peran Allah lewat Roh Kudusnya dalam pujian Anda? Allah Bapak, aku bersyukur atas karyamu yang ajaib dalam hidupku. Kau mengasihiku tanpa batas, lebih dari yang dapat kuungkapkan. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950. WhatsApp 0878-7878-9978. Email Indonesia at odb.org Tuhan Yesus memberkati Let us spread to your nations Sog we can make a difference Our Daily Breath Ministries Terima kasih.